Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Kontingen Hanggar Jawa Barat meraih medali emas pertama mereka di PON 21 Aceh Sumatra Utara 2024. Medali emas tersebut diperoleh dari nomor Degen Beregu Putri yang digelar di GOR Anggar Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh hari Minggu. Tim Anggar Jawa Barat yang terdiri dari Radena Syafadila, Katrin Gea Endarwati, Agna Virasya, dan Risti Yuliani berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan tim Riau dengan skor 45-31. Tim Riau yang diperkuat oleh Sinta Silviani, Nur Hayati, dan Nisa Afrawasi harus puas dengan medali perak. Radena Syafadila, GORESI Yuliani Pada awal pertandingan perbedaan skor antara kedua tim sangat tipis yakni 5-4 untuk keunggulan Jawa Barat. Namun Jawa Barat meningkatkan performa mereka secara signifikan pada babak kedua hingga ke-9 dan berhasil mengatasi perlawanan dari tim Riau. Perasaannya haru banget, deg-degan karena ini emas pertama di Anggar Jawa Barat dan ini semua untuk Jawa Barat. Terima kasih. Masyarakat Jawa Barat telah mendukung kami, keluarga, semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih guys. Tadi yang putra sempat mau menang tapi kalah gitu. Berpengaruh gak terhadap penambahan yang putrinya? Sebenarnya kalau kita fokus ke permainan yang laki-laki itu berpengaruh. Cuma kami fokus lagi pada permainan kami, itu aja sih. Apa sih yang tadi di-instruksikan oleh pelatih pada pertandingan final tadi? Instruksinya adalah fokus, konsentrasi. Karena Anggar adalah kekuatan di ujung, maka harus digenggam ujungnya. Sementara itu Ketua Ikatan Anggar seluruh Indonesia, Ikasi Jawa Barat, Ashanti Rosyana Talib, merasa terharu. Pasalnya dari lima partai final yang telah diikuti oleh atlet-atlet Jawa Barat, nomor dengan berlegu putri akhirnya menghasilkan medali emas. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KONI Jabar dan masyarakat Jawa Barat atas doa dan perjuangan atit-atit Anggar Jabar. Karena dari kemarin kita sudah menempuh lima kali ikut final, tapi baru hari ini kita bisa-bisa meraih emas. Pada pertandingan sebelumnya, tim floret berlegu putra Jawa Barat harus mengakui keunggulan tim Tuan Rumah dengan skor tipis 40-45. Dengan hasil tersebut, tim Jawa Barat harus puas dengan medali perak. Total kontingen Anggar Jawa Barat telah meraih 1 emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain dari floret berlegu putra, medali perak lainnya diraih oleh nomor Degen Perorangan Putri, Floret Bergu Putri, Sabel Bergu Putra. Sementara itu medali perunggu diraih dari nomor Floret Perorangan Putri, Floret Perorangan Putra, dan Floret Perorangan Putra.